Tohon lukuh yang tidak bisa ditebang di rumah sakit Pratama Cimanying Menes. Dicari orang pintar. Siapa yang bisa merobohkan akan dikasih hadiah 10 juta. Ditunggu. Lama ini sangat luar biasa. Beko aja tidak mampu. Silahkan siapa yang mampu dan bisa orang pintar lukun sekaligus siap untuk dibayar. Pohon ditebang ya. Mitos atau fakta yang menebangnya bisa meninggal. Nah seperti video tadi kan bahkan diupahin 10 juta katanya kalau bisa nebang. Nah untuk itu nih ada kebetulan kisahnya, ceritanya ya. Mangga disimak. Hal pohon ditebang tanpa seizin dan orangnya meninggal tidak sempurna. Percaya atau tidak percaya tapi yang jelas ini adalah pengalaman yang dialami oleh Manggaimi. Mang, kumamang. Jadi kebetulan rumah itu kan dekat tol. Pintu tol serang timur. Nah di samping itu kan solokan tol kan gede. Bukan seperti solokan di umumnya di komplek gitu ya. Mirip-mirip kayak kalih lah gitu. Nah di sampingnya itu kan ada tanah paling ukuran buah jengkala gitu. Jadi tanah itu pohon asem. Emang tadinya kan buah saya. Saya nomor melakna. Mama? Oh terus? Jadi pas udah gede tuh saya biarin gitu. Emang cerita tuh banyak. Tukang ronda dari semua tuh kayaknya. Setiap kelas itu ada yang ngirim dan sebagainya. Sementara saya sendiri belum pernah mengalami hal-hal yang sebut itu. Maka saya nggak percaya. Nah di samping itu kan ada tanah itu sekitar 500 meteran. Dibikin kontrakan. Karena si pohon itu dahan atau apa namanya batang itu ya. Kan diambil makan ke si tanah itu. Otomatis kalau dibikin kontrakan kan. Ya nggak bisa lah. Nganggu kan. Ditebanglah si pohon itu. Nah diuruh ke saya. Saya bilang. Enggak lah saya bilang. Saya juga bilangnya antara percaya dan kepercayaan. Ngeserius sih. Enggak, kataku. Suruh aja orang lain saya bilang. Karena ada demitnya saya. Emat terang-terang. Ada demitnya. Gitu. Aini dia nyuruh. Tukang beca orang kampung lah gitu. Emang tukang beca sih berdua kita tebang gitu. Nah singkat-singkatnya ditebang aja lah si pohon itu. Bahkan si batang itu kan dibikin balok. Dibikin kasok karena terlalu besar gitu. Selang dua minggu setelah ditebang itu. Kebetulan malam diupakan itu. Jikir bareng gitu ya. Di rumah. Nah yang jikir itu adalah sekitar orang lima puluh. Setelah selesai jikir tinggal berlima. Ambilan juga sampai subuh. Nah sebelum subuh sekitar pukul setengah satu. Sampai setengah dua. Tiba-tiba ada yang datang. Sama. Ya itu. Sebelumnya itu. Dia berbicara. Dia berbicara pemimpin jikir komunikasi yang bisa gitu ya. Oke lah. Itu dan dia jikir melanjutkan. Dia bertah. Kenapa? Ditanya. Karena kami memang gak bisa kan melihat yang suruh itu. Masih ini komunikasi. Kamu siapa? Ditanya kasarnya ceweknya. Saya. Yang nembang pohon itu yang di samping rumah. Menunjuk ke orang ya. Si Akang ini. Apa? Masih ini. Jangan mencurah aja gitu ya. Kenapa? Mau apa? Tangan sempurnaan saya. Lah kan udah lima kami. Lalu milik lalu. Iya. Tapi kematian saya belum sempurna. Kenapa? Bukan milah ithalah. Bukan karena Allah. Tapi saya mati karena kesombongan saya. Kesombongan saya. Saya tidak percaya sama orang tua. Saya tidak percaya sama orang yang mistik. Yang tidak percaya. Makanya saya sombong. Adikung 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 nalatik. Tidak ada tema gitu. Makanya terjadilah hal seperti ini. Makanya saya mohon sempurnakan ke saya. Walaupun casad saya sudah dimakamkan. Tapi saya belum sempurna. Saya mohon. Si pemimpin sikir ini. Kasih abah gitu. Yaudah. Kamu kembali lagi aja. Tapi tolong jangan diganggur orang sekitar. Dalam ini nya tuh. Dalam media komunikasi nya tuh. Si Kiai sama si Rufnya. Yang datangnya jodoh. Kiai nya setelah selesai ditanya nih. Karena saya yang paling deket. Nanya ke orang kan. Iya abah. Ada si kata domingkan rumah. Mereka mau ditebang. Akhirnya saya kesana. Sama si Pak Cik. Ini bekasnya akasit saya. Itu bekas balok yang bikinan dia juga masih ada. Belum seperti bahwa. Oh iya emang. Emang ini aja. Ada cerita si abah. Di situ tuh dibunuh jim. Jim itu seorang bedek yang power. Jim itu segede tiang power. Kalau menjelma. Segede. Segede tiang power. Kalau misalkan kita bisa melihat si jim itu tubuh itu yang power. Itulah yang bikin. Yang dia marah. Terus ditanya lagi nih. Katanya komunikasi. Kenapa kamu mengganggu manusia? Si si abah ini kan. Kalau malah yang ngarik nih bang. Itu juga sama-sama makhluk ciptaan. Itu sama-sama makhluk ciptaan. Karena kamu bisa mengganggu. Permisi kek. Ijin kek. Menanggu manusia ciptaannya. Kalau bisa mpurnah. Itu. Terus ditanya. Tapi etah-etah. Si nunggadu. Nunggak kontrakan. Ya. Tentanya mau tahu. Bahkan dicirtain juga. Yang namanya hal mistik harus dibuktikan. Kita mau gimana. Cuma karena amanat si Ruh yang ini. Tolong sampein ke yang ini. Akhirnya saya disampai. Tapi buat saya memang. Siapa yang bisa ngomong. Ngomong bersama. Terus kalau ngomong-ngomong. Tapi emang pada akhirnya. Permintaan si ini dikabung. Itu yang menyempurna. Itu si biaya itu. Nah setelah itu. Lewat dari sebulan. Siapa itu. Ketemu saya lagi. Cerita lagi. Udah. Nunggak kontrakan. Gak sempurna. Bahkan. Amanat dari dia. Tolong sampe. Terima kasih kepada yang kemarin. Jikil. Terima kasih. Bagi-bagi semua. Alhamdulillah. Udah. Udah ikhlas. Udah tenang. Gak sempurna. Begitulah ceritanya. Tapi tetap ada sih ya. Anda dalam mitos atau fakta. Jadi apa sih. Tergantung. Kejakinan masing-masing. Tadi. Tadi itu keluar di tanggal asum. Namasih ayah. Bagi-bagi ada kebangunan seplop. Pas sampai handap. Oh. Di handap kan tadi. Di belakang dikira. Itu langsung. Bruce di handap. Makanan. Mahrahtas. Oh. Sugante sama dahana doang. Tepang sampai handap. Sampai handap. Habis paling disini. Setengah tinggal gitu. Bisa pakai. Iya. Pakai mesin. Bermadu-duaan. Bahkan si bekas tebang aja. Jadi bikin balok sama kasut. Jadi bawa-bawa acan. Kasutnya masih ngeletak. Saya pakai PKN sepuluh kan. Bermadu-duaan. Batu-nuah. Udah gini nyongkot. Udah gini nyongkotnya. Baloknya. Air padahal. Air padahal. Air padahal. Tahu orang kampungnya. Abis ngebang gitu. Cuma yang sangat disayangkan. Si yang nyuruhnya ini. Nggak tahu jawab. Nggak tahu menahu. Bisa kan udah membayang. Si bapak. Kurusan ini. Kurusan. Benar sih. Emang kan. Benar. Orang bisa mengenal. Iya. Benar. Yang namanya. Yang di-stigma kan nggak bisa dibuktikan. Iya. Lohon mal.